ini ada ceritanya gue belum cerita sebenernya jadi hanya di Kelly Purwanto channel itu gue sedih dan gue ngerasa patah hati disitu gue pergi dan gue gak pernah kembali iya, gue mau nikah sekarang gue mau nikah yo, what's up? gue gak usah aneh-aneh yo, what's up? hi guys, balik lagi sama gue, Kelly Purwanto nah, ini bukan main2main lagi tapi konten hari ini penonton lu juga tau, Kelly Purwanto lu gak usah kes tau siapa tau gue yang belum tau iya, iya, lu langsung merengam kokit, say iya, pokoknya sekarang gue pakai script ya? iya, makanya sekarang gue lagi mau ngobrol-ngobrol sama Dini Sumar siapa yang mau ngobrol sama lu? lu jangan mengklaim mau ngobrol sama gue kan lu harus tanya dulu, gue mau gak? iya, lu mau gak? enggak nih, liat, jersinya akan launching segera oh, liat, kalo lu tau jersi ini iya, berarti lu udah tua juga ini, ini ini, ini 2003 tuh, 2003 ini, Aspak punya jersey yang paling legendaris ini ini ya? ini juara 3 kali disini kan tripit ya tripit tripit, itu, tripit iya, 3 kali gak? iya, lu ketiga-tiganya ikut bawa juara gak? 3 kali, gue juara 3 kali gue total 4 kali, abis ini ada kostum 1 lagi jadi 4 kali juara di Aspak? hmm, di Aspak kok berapa orang nih juara? makanya masuk Aspak dulu udah gak ada udah gak ada jangan gitu lah, sama tau masih bisa balik oh iya bener-bener gue juga sebagai pemain, masih kita semua berharap Aspak sebalik lagi yang meramaikan basket indonesia kita kangen Koki Mok, Pak Irawan Harion tolong balik lagi ya oke, jadi hari ini mumpung kita lagi ada FTV bareng ya? web series oh, web series lu jangan ngecil-ngecilin produksinya, web series web series basket ibl nanti jangan lupa nonton di? di? dimana? di youtube di youtube gak sih emang gimana sih? bodoh gak iya pokoknya gue lagi bareng Denny ada kerjaan bareng kekerjaan bareng pokoknya lagi gitu lah lu salting gitu lu biasa aja kayak ketemu cewek aja gak apa sih duduk deket-deket gak apa sih jadi mumpung dapet kesempatan wih susah banget kesempatan ngomong Bang Denny ya kan jadi gue pergunakan dengan baik nih gue bakal tanya-tanya seputar ya seputar banget mungkin seputar percintaan mungkin ayo cing dong apa yang jelas aja? iya udah nanti aja tuh let it flow iya udah bisa ngomong lu sekarang iya if you you run into a world you run into a world don't turn around and give up yoi figure out how to plan yoi Michael Jordan dan ini Denny Sumargo yoi kalo gue apa? lo apa dong? hari ini tidak akan selesai eh, hari esok tidak akan ada kalo hari ini belum selesai boleh kalo Kelly no Kelly no party itu doang itu doang kan no Kelly no party eh tapi gimana kalo misalnya gue kan punya merchandise produk produksi kalo aku bikinin Kak Kelly merchandise dia sendiri setuju gak? kita bikinin replika baju-baju dia selama di beberapa klub ya kan? sama baju-baju yang legendaris baju-baju jersi-jersi ya? semuanya kita bikin merchandise khusus untuk Kelly dengan logo no Kelly no party 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 ten kali beli ya? beli beli oke oke udah terima kasih itu doang kan kita cuma buat film aja mau nanya apa? bikin juga sebenernya mau nanya basket pasti udah banyak yang nanya udah banyak yang tau tanya dulu lah ini ada narasumber masuk aja apa sih mau ngomongan di suite terus sini aja ngapain ngapain kek? biasa ngobrol-ngobrol kan kamu nih harusnya ngobrol ngobrol mau ngobrol mau ciumin Kelly boleh memang kita udah cerita dong lu awal mulanya ini banyak kali bulu yang kamu bikinin ya produk produk penumpuh bulu pasti banyak yang mulain orang pengen punya bulu kayak Kelly gitu kan di dada gitu iya 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 garis kapan? garis merah nih garis merah apa? apa tuh namanya kalau film-film kan gitu biasa kalau dari garis merah gitu kan apa? benang merah ya? garis merah anjing gue gue tadi mikir garis merah mikir garis merah mikir garis merah ini gue di ajak syuting-syuting begini iya 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 dua garis biru gue tau ya iya 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 udah berduaan apa? apa ya? cepetan lu jangan memperlama durasi orang yang donton tuh pulsanya gak punya mereka punya pulsa wifi juga boleh nyolong dari tetangga apa ya? tanya basket aja bosan gak sih ini tanyain basket? iya bebas misalnya gue tanya basket awal kulanya basket tuh lu gimana? karena gue sempet cerita juga dan gue sempet denger lu sebenernya tuh kecebur di basket iya kecebur gue dulu kecebur di basket jadi bukan tapi hobi kan lu sebenernya awalnya? suka gue suka main basket basket itu salah satu olahraga favorit gue lah maksudnya passion gue di basket tinggi banget oke terus ceritanya kecebur tuh gimana? jadi awalnya pokoknya awalnya tuh gue main basket itu karena gue nonton basket dan gue diajak sama sepupu gue sepupu gue ngajak gue latihan basket itu awalnya tuh terus gue keceburnya itu pas gue lulus SMA gue bingung mau kerja di kantor tapi gak ada yang terima-terima jadi kayak orang tolol gue terus akhirnya gue kalo gini doang nih gak ada harapan di hidupku ya gue inget sih Pak Irawan dulu pernah nawarin buat main di ASPAK dikasih beasiswa buat kuliah Pak Irawan itu Kim Hong Kok Kim Hong yang punya ASPAK terus akhirnya gue masuk kesana dengan kayak ngelamar gitu gue minta lu dateng sendiri tuh iya terus gue dikasih probation 3 bulan dari situ gue kecebur waktu itu lu udah jatuh atau belum? masih biasa-biasa aja gue udah resipan udah jatuh anjing sombong amat emang sombong emang susah kalau SMA itu masih goreng-goreng tanah main kunduk aku udah gendang-gendang iya 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 segini lompatan aku lewat dulu iya bener-bener kalau yang tau siapa juara slam dunk 2003? basket sombong dari sumargo gila ini si legend asik sampe ngeludai diriku sendiri ya jadi gue ini sempet main bareng juga hari ini iya kalo gue liat dari emang pas lagi latihan aja emang iya makanya emang itu sih lu seneng ya karena gue tau nih lu sebelum latihan sebelum jam latihan maksudnya lu udah nambah-nambah sendiri lu liat tuh ya liat gua tuh sebelum eh sudah latihan lu juga masih nemak-nembak lu liat tuh ya liat gua sempet liat terus kenapa kan lu contoh ya? gua contoh engga lu ga contoh lu pulang lu sekarang lu terlambat udah tua udah tua iya 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 jadi itu gitu dia dulu wah gimana makanya itu lah namanya proses ga ga membongin hasil lah betul proses ga membongin hasil kalo mau maju basket itu masalah kebiasaan kebiasaan harus kita latih memang capek sih bosen tapi ada cara untuk bisa membuatnya menyenangkan sebalik denger lagu ya kan kalo misalnya kita nambah sejam dua jam nanti kita break dulu kita nambah nanti mungkin agak sore atau malam jam dua jam karena kalo misalnya kita ga kerja keras kita ga bisa capek titik maksimal kita kalo ngarepin bakat ck tai lah bakat gitu loh hahaha mulut gua sok banget tai lah bakat bakat oke cuman ga bisa lu arogan dengan bakat lu banyak orang punya bakat terakhirnya jadi bandar narkoba hahaha hahaha lu ga bandar kan? engga lah tampak-tampak gua di bandar iya iya nantar doang ya iya nah terus ya kan dari situ lu keliatan ini ada yang nantar ga sih gue nantai di wakil gue nantai di wakil hahaha hahaha nah dari itu kan lu suka ya namanya orang suka basket tuh latihan tambahan lu ada ini nah tapi kenapa lu mengutuskan untuk di basket gitu lah apa gajinya gak cukup hahaha apa yang gimana gitu loh engga lah lumayan waktu itu kan gajinya udah tinggi udah tinggi sebenernya nih wih gue dulu 25 juta sebenernya nih sebenernya karena gaji kau sekarang hahaha itu di luar kontrol ya ini ada ceritanya gue belum cerita sebenernya jadi oh channel disini doang hanya di keli purwanda channel jadi jangan lupa like, subscribe, dan dislike hahaha ini gue cerita nih bantu-bantu lah iya 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 pakai banyak yang nonton nih ya nonton kau capek-capek orang bikin channel ini jadi ceritanya waktu itu kan gue waktu Satria Muda gue habis juara kan gue mau berhenti tuh sama Mas Erick gue gak dikasih berhenti tapi gue mau cabut dari Satria Muda karena gue sempet class sama pelatihnya Coach Victor Rory udah lah dari another story terus intinya gue mau berhenti karena gue udah kecewa tapi waktu itu Mas Erick melepon Mas Almarhum Andre Mamuwaya nah itu pemilik Garuda Bandung dulu Mas Andre itu manggil gue personal dan dia perlakuan gue tuh very friendly gue disitu respect dan kagum sih orang kaya, success, masih muda tapi nge-treat gue seperti itu gue kayak wow gitu ya akhirnya gue terbucuk lah sama dia karena gue respect sama dia akhirnya gue sempet bertanya sama dia oke Mas lo kepengen apa sih dari basket ini maksud gue lu ngeluarin uang di basket itu gak kembali terus dia bilang gue pengen juara gue salamin tangannya gue kasih lu juara dan gue kan dari dulu gitu kalo gue ngomong juara pasti juara kita juara gitu loh dan itu selalu terjadi kayak gue ngomong tuh kayak semacam visioner gitu loh nah waktu tahun pertama kita kita kan juara turnamen kan disitu gue udah punya harapan gede tahun ini karena gini kayak kalo gue juara tahun itu gue berhenti jadi utang gue tuh selesai karena memang gue mau berhenti gel gue bukan mau berhenti karena gue pengen punya another story chapter of life yang berbeda selain basket gitu loh itu kemauan gue tahun pertama kita juara turnamen pas di regulernya kita kan masuk final tuh game pertama kan best of three kan game pertama kan kita kalah dan gue ankle tuh ankle parah game kedua gue maksa main nih kita menang nih buzzer bitter yang ada di youtube itu lah betul ada di youtube final ibl 2008 game ketiga kan gue udah gak bisa main lu inget gak gue ngomong sampe gue kayak dari hati banget tolong dong buat semua gue tau gue pemain egois gue cuma minta kalian fight bukan buat gue tapi buat mas Andre itu doang karena di dalam hati gue gue udah janji gue berharap gue bisa kasih hadiah ini dan gue cabut ternyata kita kalah di tahun berikutnya gue coba lagi ngasih yang terbaik tapi kita kalah juga tuh di final apa di semifinal di final di final terus tahun berikutnya mas Andre pulang tuh itu patah hati gue iya lu masih ada hutang gitu iya lu tau gak sedihnya gue apa gue gak bisa ngasih juara buat dia sebelum dia pergi itu gue sedih dan gue ngerasa patah hati disitu gue pergi dan gue gak pernah kembali 7 tahun gue berhenti buzzer gak pernah balik apa itu buzzer sobok ya sekarang lu main buzzer lagi di youtube adsense adsense berarti lari ke youtube nih kita sekarang nih yoo terus kan lu sekarang udah banyak banget nih ngundang-ngundang pemain-pemain entah itu pemain pro atau pemain gak pro nah gue pengen tau tuh kriteria seperti apa sih yang lu ngundang ke basket life gitu basket sombong campuran sih Kel jadi gue ngundang yang pro yang memang jago banget ada yang biasa aja artis yang suka basket ada pejabat kemarin mas Sandiaga Unum kedepan-kedepannya gue akan kembangin ke semua profesi sih karena gue pengen ngajak semua orang dan ngasih tau ke semua orang banyak nih profesi yang memang jatuh cinta sama basket dan basket itu kenapa banyak yang suka kalian nonton nih basket tuh menyenangkan tau gitu loh basket itu bisa jadi tempat kita berkumpul berproses bersuka cita bersenang-senang bergembira sedih jatuh bangkit dan lain-lain dan salah satu olahraga yang menurut gue punya dinamika kehidupan yang tinggi tuh basket produktif banget terus bergerak terus enerjik terus juga mainnya harus pake otak dan menurut gue anak basket tuh rata-rata harusnya pintar-pintar karena basket itu muter otak dengan waktu persekian detik dan menit gitu kan nah terus gue dari gue cerita dikit ya dari basket live itu emang banyak banget sih sebenernya jadi yang orang yang gak tau basket jadi tau basket ternyata di channel gue sendiri di youtube gue banyak banget tuh yang tiba-tiba wah saya nonton ke apa nih youtube nya gak pilih gara-gara liat di youtube nya pendini sumargo iya ternyata gak pilih jago gitu iya gak usah makasih sama gue itu karena emang lu jago oke bisa nah terus ya gak lebih jago dari aku ha 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 kita masih ada satu pertandingan penentuan ya oh iya belum nanti mau go fur apa aku habisin ha 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 nah ngomongin youtube lagi nih yoo adsense nya sama basket gedean mana nih kalo basket dulu sama kan basket kan jaman dulu kalo sekarang adsense nya lebih gede adsense youtube lah dari pas gaji basket iya tapi gak gede banget ya seperti yang digambarin orang sampai miliar-miliar enggak lah itu lebay 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 kalo bukan susah itu hampir dibilang gak mungkin lah gitu loh itu loh wah ada itungannya itu mesti penonton lu tuh minimal 10 juta sampai 100 juta per video iya gak mungkin lah semudah itu tapi kalo misalnya dapet uang jutaan puluhan juta sampai ratusan masih make sense itu masih make sense itu masih make sense nah itu biasanya uangnya gue pake buat kesejahteraan tim sama crew jadi gue lebih fokus kesitu sih karena buat gue tim sama crew lebih penting kalo gue tuh sampe sekarang duit adsense gue kagak pernah gue cicipnya untuk kesenangan gue loh kan oh ya lebih banyak untuk kesejahteraan crew gue iya karena gue pikirin masalah mereka kerja mereka kan sekarang lahan kerja juga lagi susah itu aja sih gue dulu oke nah terus ke depannya lu bakal ngapain kan sekarang kan udah gue liat nih gak cuman basket live lu ada konten baru itu gapasih oh curhat bang ngobrol-ngobrol kayak gini kayak gini kayak gini nah terus nanti gue salah apalagi oh gue mau bikin channel keluarga channel keluarga kan gue mau nikah oh iya nih 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 buat yang belum tau nih gosip nih iya gue mau nikah sekarang aku nikah gak usah mau tebut tangan keren keren kau nikah nikah jadi cupang dulu nih cupang doang nikah gak gak jadi kapan kapan masih bocoran gak november ini iya bentar lagi gak gak sekitar 3 mingguan lagi lah ya ini gue nikah iya nih kalo gini juga temen gue aduh akhirnya bisa aja lu kecepat lu lu gak ketemu gue ngejilat iya iya pokoknya gue mau nikah dan kalo itu gue mau bikin satu channel lagi buat keluarga jadi isu-isu dalam keluarga paling yang akan gue develop disitu fun lah fun terus kedepannya mungkin gue mau bikin channel kesehatan jadi berolahraga bareng jadi kalo misalnya lu pengen cari cara cara untuk membakar kalori selama 10 menit tanpa menggunakan alat dari rumah iya iya bisa bisa oh itu lu kan sempet yah kalo gak salah gue liat juga yang 6pack 8-8-7-5-4-3 iya kalo itu endorse oke ada produknya guys ada produknya dan itu susah ya 7 hari pengen punya 6pack itu kan bodoh ya gue tapi bisa kalau udah punya cetakannya bisa kalo lu udah udah punya 6pack ya kan dulu kan emang oh iya, aku sama mengandalkan itu untuk membuat wanita terpikat wanita tapi kan? wanita aja apari aku tak mau aku takut ya pindah dimensi yaudah yaudah yang penting buruan! aman ya? orang bosan nanti cuman ngeliatin kita ketawa ya orang tolong yaudah apa lagi? kamu ada yang mau titik pertanyaannya? ada pertanyaan gak, Lori? ayo gak apa-apa, yang ekstrim-ekstrim aku sanggup kali aku tangani maten kali pengalaman berapa udah ekstrim banget keberapa? keberapa? seribu nyampe gak? seribu nyampe gak? enggak nyampe seribu gope hahaha hahaha dia lagi gitu beneran gak tau ini 2000 nih? aku 2000 gua tanya gitu ya kok tanya itu kenapa tau? gak tau kira-kira aja kira-kira semalam sehari misalnya semalam satu tiap hari? iya berapa? tapi Denny emang lu pernah gak ngomong-ngomong jauh aja 300 300 cepe-cepe hahaha iya lah, dicet lah gue dia langsung sedih enggak oke lanjut apa lagi? yang lebih ekstrim lagi jangan dong itu tadi belum ditayangin lagi apa ya? pertanyaan apa? mana? masa aku yang memikirkan pertanyaan diriku sendiri? goblok eh aku kan diundang disini lagi pengen ditanya apa? lagi pengen ditanya apa? ah gila kalian udah bubar aja lagi buat ini kan raja ayy